Intro Halo guys, selamat datang di channel Roblox Topic Nah, channel ini akan membahas banyak sekali tentang Roblox loh guys Nah, jadi kalian jangan lupa untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang Dan dapat memberikan informasi mengenai Roblox Jangan lupa share channel ini ke teman-teman kalian ya Oke, lanjut Halo teman-teman Roblox Nah, di video creepypasta kali ini Kita akan membahas tentang akun terkutuk Lola Gombal Atau Wewe Gombal Nah, karena selama ini kita sering banget membahas creepypasta akun-akun terkutuk dari luar negeri Akhirnya, kita kali ini akan membahas creepypasta asli dari Indonesia Yap, Lola Gombal Nah, untuk kalian yang mau lihat versi asli animasi Lola Gombal Kalian bisa langsung aja cek videonya di channel Youtube United Roblox of Indonesia Atau kalian bisa langsung aja cek di link video ini Oke Nah, kalau kalian sudah nonton animasinya Ya udah, ini waktunya kita bahas di creepypasta kali ini Oke, mari kita masuk ke videonya Creepypasta akun terkutuk player Roblox Indonesia Lola Gombal Nah, Lola Gombal ini sering disebut sebagai Wewe Gombal Wewe artinya adalah hantu perempuan Dan Gombal adalah Gombalan Jadi, jika disatukan hantu perempuan yang suka digodain atau digombalin Nah, sesuai dengan namanya Lola Gombal ini suka banget kalau dia digombalin sama player laki-laki Menurut seseorang yang tidak diketahui namanya Pemilik akun Lola Gombal ini masih berumur 13 tahun Dan ia bernama Lola Nah, Lola ini adalah player yang sering banget aktif Di grup Roblox terbesar Indonesia Yaitu United Roblox of Indonesia Dan, game kesukaannya adalah game Hangout 3 Yang dibuat oleh United Roblox of Indonesia Tapi sayangnya, Lola sudah tiada Karena beberapa bulan yang lalu Ia meninggal dalam sebuah kecelakaan Sehingga akun Lola sudah tidak aktif lagi Menurut teman dekat Lola Lola sempat membuat sebuah rumah buatannya Sebelum ia meninggal dunia Lola berpenampilan sangat sederhana seperti ini Ia mengenakan baju dan celana serba putih Berambut hitam panjang Dan menggunakan bando berwarna merah Lola Gombal ini sering banget muncul Dan bermain di dalam game populer di Roblox Biasanya, ia muncul pada setelah maghrib Sampai dengan tengah malam Dan, Lola Gombal ini suka banget menyendiri Jika ada player laki-laki yang ngegombalin Atau ngedeketin Lola Akun dari Lola akan menyambut Dan mengajak siapapun laki-laki tersebut Kedalam game buatan Lola Eits, sebelumnya Mimin mau rekomendasiin dulu nih Tempat top up Yaitu di at kingrobux underscore Toko ini buka pada jam 9 Sampai jam 11 malam loh Cara belinya gimana sih Min? Nih, kalian lihat sendiri Aman gak Min? Pastinya aman dong Nah, jadi Kalau kalian mau top up Bisa langsung aja ke At kingrobux underscore Link instagramnya Sudah Mimin simpan di deskripsi video ini Oke Oke, kita lanjut lagi ya Nah, ada kejadian yang cukup menyeramkan Dan cukup aneh jika kalian nurut Dan mengikuti kemauan dari Lola gombal ini Pertama, kalian akan diajak masuk Dan datang ke dalam rumah buatannya Di place yang ia buat Rumah tersebut sangat-sangat besar Dan cukup gelap Rumah ini terlihat cukup menyeramkan Dan agak aneh Jika kalian bermain dan memasuki rumah Lola Lola akan menyambut kalian Dengan ramah Dan kalian akan disuruh Untuk menunggu sejenak Di ruangan TV Tapi, sekitar beberapa detik kemudian Layar roblox kalian Akan tiba-tiba berubah Menjadi warna merah Jika kalian menunggu layar tersebut Hingga keseluruhan Tertutupi oleh warna merah Tiba-tiba Kalian akan mendengarkan Nyanyian lagu Jawa kuno Yang dinyanyikan oleh Lola Dan Semua sistem komputer Atau handphone kalian Akan secara tiba-tiba Berhenti Kalian tidak bisa keluar Dari game tersebut Oke, kok Kok gak bisa keluar? Waduh Kecuali Kalian merestart Atau mematikan paksa Komputer Dan handphone kalian Sekarang Kamu juga harus Melasai notenya Nah Banyak banget nih Rumor-rumor Menyeramkan Tentang Lola Gombal Ini loh Nah Menurut kalian Gimana nih Cerita Lola Gombal Coba Kalian komen di bawah Teori terbaik Seperti biasa Akan mimin pin Dan Akan mimin baca Oke Gimana nih Serem gak Akun Lola Gombal Nah Makanya Kalian Jangan sampai Melakukan Online dating Atau pacaran online Dengan orang Yang tidak Kalian kenal ya Nah Di video kami Sekian dari kami Terima kasih Dan Bye-bye Dijepak kayaknya dia Yan Gimanapun caranya Lu harus biarin Lola ngelepas lu Gimana caranya ya Oh Gua tau bang Lu pura-pura jadi Selingkungannya Rian Gimana ceritanya Coba Gua pernah baca Kalo cowenya ketahuan selingkuh Ceweknya jadi ilfil Pasti dia langsung ngelepas Lu padang Lu padang Ngomongan apaan sih Udahlah Lu semua gak jelas Tadi siapa yang nelpon Itu Iqbal Masurya Gak tau yang mereka gak jelas nih Terus